Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia Kali ini saya akan membahas terkait dengan Assessment Diagnostik Kognitif Assessment Diagnostik Kognitif ini berbeda dengan yang kemarin Yang non-kognitif Assessment Diagnostik Kognitif Itu bertujuan untuk mendiagnosis Kemampuan dasar siswa dalam sebuah topik mata pelajaran Di sini ya Jadi bedanya di sini ya Jadi untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa Dalam topik sebuah mata pelajaran Perlu diingat bahwasannya Guru melakukan assessment diagnostik kognitif Untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran Dengan kemampuan siswa Bukan untuk mengejar target kurikulum Jadi di sini Nanti kalau sudah diketahui Tingkat kemampuan daripada siswa tersebut Baik itu yang low, yang medium, yang high Maka nanti ada perlakuan khusus dari guru tersebut Perlakuan yang berbeda-beda Sesuai dengan kemampuannya Assessment Diagnostik Kognitif Ini bisa dilaksanakan secara rutin Yang disebut dengan assessment diagnostik kognitif berkala Pada awal pembelajaran Pada akhir setelah guru selesai menjelaskan Dan membahas topik dan waktu lainnya Assessment Diagnostik bisa berupa assessment formatif Maupun assessment sumatif Tahapannya yaitu ada persiapan Pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut Nah ini yang perlu kita garis bawahi Untuk menyusun pertanyaan sederhana Itu dua pertanyaan sesuai kelasnya Dengan topik CP baru Capaian pembelajaran baru Kemudian enam pertanyaan dengan topik satu kelas di bawah Dua pertanyaan dengan topik dua kelas di bawah Jadi misalkan mengajar kelas empat Berarti dua pertanyaan untuk yang di kelas empatnya Dua pertanyaan untuk enam pertanyaan di kelas tiga Kemudian dua pertanyaan di kelas dua Sehingga bisa diketahui apakah siswa tersebut sudah Mampu di kelas sebelumnya Kan begitu ya Di kelas sebelumnya sudah mampu atau belum Dan dua pertanyaan sesuai dengan kelasnya Nah sekarang bagaimana bentuknya Bentuknya itu adalah seperti ini ya Nah ini untuk kelas satu Bentuknya seperti ini Untuk literasi ini ya Kelas satu Mengetahui kemampuan literasi daripada siswa kelas satu Nah ini untuk kelas empat ya Seperti ini bentuknya Ini untuk perubahan wujud benda Ini perkalian Nah jadi lebih sederhana Nah ini untuk PPKN ya Bentuknya seperti ini ya Ini untuk kelas dua ya Oke seperti ini bentuknya Lebih sederhana ya Jadi bisa digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut Nah ini untuk mengetahui numerasi ya Kelas satu fase A ya Urutkan bilangan dari angka yang paling kecil hingga angka yang terbesar Disuruh mengurutkan ya Nah Ada juga yang seperti ini Lengkapi angka yang kosong Nah Demikian Bapak Ibu Untuk assessment diagnostik kognitif ya Jelas berbeda dengan yang kemarin ya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton